Hai semuanya, welcome back to my channel Aku Novi Maru Di video ini aku mau ngebahas tentang produk-produk yang jadi favorit aku di bulan Januari Nah sebelum ke videonya pastiin kalian udah subscribe channel aku buat yang belum subscribe dan jangan lupa aktifin juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya karena akan ada 3 video setiap minggunya So gak usah lama-lama lagi, sekarang langsung aja ke videonya Jadi yang pertama disini aku punya produk dari L'Oreal, ini tuh masker rambut Aku baru cobain produk ini di bulan Januari ini karena sebelumnya aku bingung kan mau cobain produk apa, rambut aku tuh sempet rusak terus jadi kering gitu loh dan susah diatur yang bener-bener, aduh gak banget, akhirnya aku nemuin si L'Oreal ini, katanya dia bagus untuk mengatasi rambut kering, rusak dan segala macem akhirnya aku nyobain lah si L'Oreal ini dan ternyata bener aja rambut aku tuh setelah nyobain si L'Oreal ini tuh jadi lebih halus, lebih lembut dan lebih mudah diatur terus gak yang jadi kayak kerasa kering gitu loh, kayak dia tuh udah lebih ternutris sih gitu karena sebelumnya tuh yang kering bener-bener kering sampe megar-magar gitu oh my god dan ini tuh isinya banyak banget, 200 mili harganya affordable banget terus cara pakenya juga gampang jadi setelah kamu pakai shampoo habis itu pakai shampoo terus kamu bilas boleh konten banget gue ngomongnya ya habis pakai shampoo terus kamu bilas nah setelah itu kamu tinggal pakai si L'Oreal ini caranya tuh tinggal kamu kayak ratain ke seluruh batang rambut kamu terus diamkan selama 1 menit dan setelah itu bilas rambutnya bakalan kerasa lebih halus dan lembut terus dia juga wanginya enak banget aku sih suka sama wanginya gak ada masalah sama sekali untuk produk kedua disini aku punya dari Biore ini tuh cleansing oil aku udah pernah sebutin produk ini di beberapa video aku sebelumnya kayaknya di Nike Skincare Routine deh kalau kalian belum nonton videonya nanti linknya aku taruh di description box jadi langsung nonton aja nah ini juga aku pakai di bulan Januari ini dan ternyata dia bagus banget sumpah ini bagus banget karena sebelumnya aku udah pernah nyobain cleansing oil dari yang brand lain dan itu tuh gak se... apa ya dia emang bisa ngelunturin makeup gitu untuk kayak foundation segala macem gitu tapi kalau untuk mascara itu tuh dia kayak harus yang digosok-gosok gitu banget tuh loh harus yang bener-bener digosok-gosok gitu tapi kalau si Biore ini dia tuh cukup dipijat pelan-pelan gini aja tuh bener-bener yang mascara, eyeliner, semuanya luntur dan diilang dia juga harganya lebih affordable dari beberapa cleansing oil yang pernah aku coba jadi aku rekomen kalau kamu mau nyobain cleansing oil kamu pakai si Biore produk selanjutnya ini ini masih untuk wajah juga cosarex AH BHA Clarifying Treatment Toner nah ini tuh toner yang tonernya cosarex yang mengandung AH atau BHA yang pertama kali aku cobain dan I love it so much jadi pertama itu aku ngerasa kayak yang biasa aja nyobain ini tapi ternyata pas setelah akhir-akhir ini tuh aku ngerasa kayak wah ternyata dia bagus juga gitu karena pas aku pakai si toner ini kulit aku tuh jadi kayak yang lebih cerah terus kayak jadi lebih halus dan aku pakai ini kalau siang hari aja di areatizen aku yang biasanya berminyak banget itu tuh yang kayak uh minyaknya bener-bener berkurang dia juga enak banget dipakainya dia gampang meresap terus apa ya nyaman di kulit aku gak bikin kulit aku bermasalah atau gimana-gimana dan ini cocok banget untuk pemula jadi kalau misalkan kalian masih pemula yang pengen nyobain produk-produk yang mengandung AH atau BHA kalian bisa cobain toner ini masih dari brand yang sama yaitu cosarex ini moisturizer yang udah pernah aku bahas juga udah pernah aku sebutin di beberapa video aku sebelumnya dan aku suka sama ini karena oh bentar ini tuh ultimate no rising rise over next palm mask jadi moisturizer ini tuh yang bikin kulit aku jadi lebih lembab terus lebih sehat tanpa bikin kulit aku jadi kelihatan berminyak dia itu isinya kayak gini ini isinya juga banyak banget dan bakalan awet banget karena aku juga pakenya ini cuman kayak tiga kali seminggu aja gak setiap hari jadi untuk bulan Januari ini moisturizer favorit aku adalah sih ultimate no rising rise over next palm mask dari cosarex produk yang lagi aku suka juga yaitu Sulwasu Senowise Brightening Exfoliating Gel ini itu sampelnya yang kemasan 15 mili karena produk-produknya Sulwasu itu emang buat aku cukup pricey ini isinya kayak gini ya aku udah sering bahas ya baunya Sulwasu itu emang kayak bau-bau jamu-jamu tradisional sebenernya itu bau ginseng sih karena kan produk-produknya dia itu dari ginseng gitu nah dia itu ada kayak ini loh nih kayak ada butiran-butiran scrubnya gitu tapi dia halus banget jadi kalau misalkan untuk exfoliating tuh dia nyaman banget di kulit bener-bener yang gak bikin kulit kerasa sakit atau gimana karena dia emang bener-bener yang halus banget terus apa namanya bikin kulit itu jadi kayak keliatan glowing dan bersih setelah menggunakan si ini exfoliating gel ini tuh langsung keangkat gitu bener-bener nyaman banget kalau abis pakein itu kulit aku tuh jadi kerasa kayak lebih bersih lebih cerah dan glowing efek glowingnya sih yang aku suka banget dari si Sulwasu ini produk selanjutnya disini aku punya etude house ini seed mask ini aku lagi suka banget sama seed masknya dari etude house karena ini yang baru ya ini tuh yang apa ya etude house therapy apa sih aku lupa udah namanya pokoknya yang kayak gini ini tuh ada banyak banget variannya cuman yang disini yang aku punya itu yang pearl dan ini tuh enak banget dipake kalau dari beberapa seed mask yang lain ya yang aku suka dari si dia ini adalah dia itu lebih tipis terus kandungan essence yang ada di dalamnya itu lebih banyak jadi kayak yang bener-bener ngasih kelembapan super gitu loh di kulit tuh dan apa ya nyaman banget gitu dipake di kulit tuh jadi kayak gak kerasa berat atau gimana-gimana karena apa namanya dia tuh tipis banget pokoknya aku suka banget deh sama ini dibanding sama seed mask yang udah pernah aku coba punya etude house ini yang masih jadi favorit aku sampai sekarang produk selanjutnya yang aku suka disini yaitu lip tint dari etude house ini dear darling tint ini juga aku baru cobain sekarang dan ini tuh apa ya bagus banget di bibir aku karena dia itu bener-bener yang kayak ngelembapin dan warnanya cukup pigmented juga dia tuh bener-bener yang pigmented banget terus lumayan tahan lama dan yang pasti gak bikin bibir kering jadi kalo kamu punya bibir yang kering aku rekomen kamu menggunakan si lip tint dari etude house ini yang dear darling tint untuk bulan januari ini sih gak terlalu banyak produk-produk favorit aku kayaknya cuma itu aja oh iya untuk detail produk nanti semuanya akan aku tulis di description box jadi langsung cek aja segitu aja video dari aku kali ini semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka jangan lupa klik like subscribe dan share videonya kalo kalian ada pertanyaan atau request video kalian bisa tinggalin komen di bawah atau follow instagram aku di at novimaru24 makasih banyak udah nonton video aku dan sampai ketemu di video aku selanjutnya bye